PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor beberapa hari lalu melantik ratusan panitia petugas pemungutan suara atau PPS Pilkada 24 bertempat di PT Pendidikan Maritim dan Logisik Indonesia PMLI, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. PJ Sekda Kabupaten Bogor, Suryantok Putra meminta panitia pemungutan suara yang baru dilantik agar bekerja profesional demi mensukseskan pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Bogor yang berintegritas dan lahirkan pemimpin berkualitas di bumi tegar beriman. Memakili PJ Bupati Bogor, PJ Sekda Kabupaten Bogor, Suryantok berpesan anggota PPS agar pahami seluruh aturan atau regulasi yang berkaitan dengan tahapan Pilkada. Perkuat kerja tim di jajaran PPS dan Sekretariat saling melengkapi dan terbuka. Proaktif berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak desa, kelurahan, kecamatan, PPK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Aktif mensosialisasikan tahapan Pilkada pada masyarakat agar partisipasi meningkat. Profesional, cermat, teliti dalam bertindak dan bertugas, tertib dalam administrasi dan penggunaan anggaran, dan selalu menjaga netralitas. Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia, mengatakan PPS yang dilantik hari ini adalah mereka yang terpilih karena dianggap memiliki integritas dan profesionalitas. Para anggota PPS dihadapkan dengan jadwal tahapan Pilkada yang sangat padat. Salah satunya dalam waktu dekat PPS akan melaksanakan verifikasi faktual dan pemetaan PPS. KPU berharap para anggota PPS yang sudah dilantik bisa menjaga netralitas. Dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Dari Ciawi Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.